Jawa Barat ditargetkan bakal seganjangnya ngelarapkan platform pembiayaan ngaliwatan obligasi daerah di nahtahun iya. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil Netelakkan, obligasi daerah bakal memiti dilarapkan utama nampikan pawangunan infrastruktur transportasi. Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Uyimboh Santo Songeceskin, Regulasi Jengpakakas Ke Obligasi Daerah Kakarapungkas Dina Tahun 2018. Pihaknya miharap di nahtahun iya, platform pembiayaan ngaliwatan obligasi daerah, mimiti dilarapkan. Obligasi daerah di Jawa Barat G ditargetkan bakal diproses seganjangnya, kalauan asistensi di Pamerentah Pusir, Kawas Kementerian Keuangan dan Dalam Negeri. Sejeroninkitu Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil Ngebrehken, sakumna proyek Pamerentah harus sifat na infrastruktur, kalauan benefit jangka panjang, sarta butuh waragat gede, katitih merenah keringa gunakan platform obligasi daerah. Eta proyekte diantarana, pembangunan Jalan Anyar Anukudu di Kereyeh Tiwetan Kakulonken, sangkan Jalan Tolna tengah liwatan skema APBN. Cabar sendiri, kami sedang kita targetkan untuk segera diproses. Akan ada asistensi dari Pemerintah Pusat, kita dari OJK, Kementerian Keuangan, bahkan kita asistensi itu Kementerian Dalam Negeri juga ikut, sehingga nanti untuk memberikan pemahaman dan mempercepat proses. Kendalanya ini kan ini baru, ini jadi ini baru karena regulasinya dan semua perangkatnya baru selesai tahun lalu, dan ini tahun ini. Saya rasa tidak ada kendala. Nanti akan kita komunikasikan, baik kepada stakeholder di daerah maupun kepada masyarakat. Obligasi daerah mengurupa selesai platform kermere jenglengan pembiayaan kamang pirang proyek daerah, anugede manfaat nager pangladen publik, sarta ngalegaan nolong kerang pagawean. Obligasi daerah G bakal ngarojom tumuh na widang ekonomi daerah. Jenglengan obligasi daerah dipiharap mampu ngarojom pamarentah daerah, sangkan mampu ngancokin waragat tina PAD, kermayar cicilan obligasi. Ya, kita kan ada jalan-jalan baru yang harus ditembus dari utara-selatan, di mana ketimpangan wilayah terjadi di Jawa Barat antara utara-selatan. Jalan-jalan tembus baru, jalan tol yang tidak melalui skema APBN, ujung-ujungnya transportasi, perhubungan, itu yang menjadi prioritas.